Sungguh menyedihkan nasib yang dialami oleh Cyrus Margono ini Sudah jatuh tertimpa tangga, itulah kata-kata yang tepat yang alami oleh Cyrus Margono saat ini Setelah memutuskan untuk menjadi WNI, berkeinginan untuk membela tim Nas Indonesia, namun Shintayong tidak tertarik sedikitpun Jangankan bermain untuk tim U23 Piala Asia kemarin, untuk bermain di Piala Ciki saja kelasnya Bung Toel Shintayong tidak tertarik untuk memanggilnya Apalagi untuk bermain di kualifikasi dunia saat ini Betapa malangnya nasib Cyrus Margono saat ini Sialnya lagi, di tim Nas Indonesia dia diabaikan, klub yang sudah 3 musim bersamanya melepaskannya 1 Juli 2024, hingga kini dirinya berstatus tanpa klub Tapi apakah Anda tahu, apa alasannya Shintayong tidak memanggil Cyrus Margono ke tim Nas Indonesia? Setelah kami mencari tahu apa penyebabnya, akhirnya ketemu jawabannya Ternyata jawabannya hanya beberapa kata saja, yaitu, Shintayong belum pernah melihat secara langsung penampilannya Cyrus Margono Maka dari itu Shintayong lebih memilih mengandalkan keeper yang ada saat ini Lagi pula saat ini Cyrus Margono berstatus tanpa klub, Shintayong pun tidak bisa memantau perkembangannya saat ini Karena Shintayong juga punya misi besar untuk tim Nas Indonesia, yang ingin membawa tim Nas Indonesia lolos ke piala dunia Namun kita berharap Cyrus Margono secepatnya mendapatkan klub barunya Semoga Cyrus Margono tidak menyesal menjadi WNI Namun ada satu lagi pemain naturalisasi yang sudah dipastikan tidak akan dipanggil Shintayong Untuk kualifikasi piala dunia Yaitu Elkan Bagot, back tangguh masih muda yang pernah diandalkan Shintayong Ketika kualifikasi piala Asia putaran pertama Semenjak Elkan Bagot tidak merespon panggilan dari Shintayong untuk piala Asia U23 kemarin Hingga kini Shintayong tidak mau lagi memanggilnya Karena Elkan Bagot sudah membuat Shintayong kecewa Bagaimana tidak, piala dunia U23 sudah di depan mata Sedangkan tim Nas Indonesia kekurangan pemain belakang tinggal selangkah lagi ke piala dunia Rizky Rido pun dapat kartu merah Tinggallah Nathan berjuang mati-matian di belakang Dan akhirnya Indonesia gagal ke piala dunia Kekalahan saat itu membuat Shintayong menangis Dan kecewa kepada Elkan Bagot Shintayong pun tidak main-main Tidak peduli pemain hebat Kalau dia tidak setia membela negaranya Shintayong tidak akan memanggilnya Semenjak datangnya Yongki Hun, pelatih striker tim Nas Indonesia Stefano Lilipali kembali dipanggil ke tim Nas Indonesia Yongki Hun menilai sekian banyaknya striker Hanya Stefano Lilipali yang membuatnya tertarik Sedangkan striker berlabel tim Nas pada mandul Shintayong pun memberi tantangah kepada Yongki Hun Untuk menjadikan striker tim Nas Indonesia Menjadi predator lapangan Sementara kabar tentang striker naturalisasi ular Romani Masih abu-abu Disebabkan ular Romani sendiri belum pernah menyatakan minatnya Untuk bergabung dengan tim Nas Indonesia Maka dari itu Shintayong mengajak Yongki Hun Sosok yang dikenal ahli dalam melatih striker Guna mengasah ketajaman lini depan Indonesia